Intro Anggota Komisi 8 DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sering terjun langsung meninjau penyaluran bantuan untuk korban bencana. Ditemui di Gunung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Endang Maria mengatakan peninjauan langsung apalagi inspeksi mendadak ke lokasi bencana sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan dan sebagai sarana mengevaluasi kebijakan yang ada. Selain itu dengan hadir di lokasi bencana memberikan kenyamanan dan dukungan moral bagi masyarakat. Akan lebih cepat, akan lebih mudah juga untuk memetakan termasuk nanti program-program ke depan. Jadi ada sekaligus mengevaluasi dari kementerian itu sendiri. Jadi kita respek sebetulnya ketika ada kementerian yang mau langsung terjun sehingga mengantisipasi bisa langsung menginterksikan. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria juga menghimbau bantuan bagi masyarakat korban bencana harus didistribusikan dengan baik dan juga tepat, sehingga diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi yang baik antara Pemda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat dibutuhkan, mengingat di BNPB terdapat dana siap pakai yang bisa dicairkan kapan saja untuk membantu korban bencana di seluruh wilayah Indonesia. Pemda melalui BPPD atau Dinas Sosial ini harus sudah bergerak dulu. Karena apa? Karena bantuan yang dari pemerintah pusat, buffer stock itu sudah ada. Jadi setidaknya mereka bisa langsung memberikan bantuan yang urgent, yang diperlukan saat terjadi bencana. Minimal itu tadi, keluarkan buffer stock. Oki Zulindra dan Tegubian Toro TV Air Palemen melaporkan.